Intro Hey what's up everyone, back again with me Adito di channel Adito Aditya Seperti yang udah gue share di Instagram gue, mostly gadget-gadget yang gue miliki itu gue belinya bekas Nah alasannya apalagi kalau misalkan bukan untuk save budget Tapi kalau misalkan kalian beli gadget bekas, kalian jangan langsung percaya dan beli gitu aja Karena ada beberapa aspek dan hal-hal mendetail yang harus kalian perhatiin kalau misalkan kalian mau beli gadget bekas Nah maka dari itu di Buyer's Guide kali ini gue mau share tips-tips dan hal-hal mendetail apa yang harus kalian perhatiin Kalau misalkan kalian mau beli laptop bekas Tapi sebelum itu as always gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya Dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang akan gue upload setiap minggunya Oke kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke konten utama dari video ini Tips beli laptop bekas ala Adito Hal pertama yang harus kalian perhatiin kalau misalkan kalian beli laptop bekas adalah physical damage Karena kalau misalkan sebuah laptop udah punya physical damage yang signifikan Kemungkinan besar laptop itu udah pernah jatuh atau kena benturan keras Karena laptop itu rentan banget sama hal yang beginian Apalagi kalau misalkan laptop yang kalian mau beli itu storage-nya masih pake HDD Jadi benturan keras apalagi jatuh itu sangat bisa mempengaruhi kondisi dari komponen-komponen di dalam laptop yang super compact Jadi kalau misalkan kalian mau beli laptop bekas tapi udah ada physical damage yang signifikan Menurut gue, better tinggalin aja Hard drive adalah komponen yang krusial dari sebuah laptop Kalau misalkan gak ada hard drive, kalian gak punya storage di laptop tersebut Nah, hard drive yang normal itu gak punya bunyi yang noticeable kalau misalkan kalian nyalain si laptopnya Tapi kalau misalkan kalian pas ngetes laptop yang kalian mau beli ini Terus ada bunyi kayak Better kalian tinggalin aja Karena itu menandakan bahwa umur dari hard drive-nya udah gak akan lama lagi Nah, perlu dicatat harga dari hard drive di pasaran saat ini untuk yang 2TB itu sekitar 80-100 dolar Yaitu kalau dirupiahin sekitar 900 ribu sampai 1,2 juta Nah, itu juga pengeluaran yang lumayan kalau misalkan kalian harus ganti hard drive di laptop bekasnya So, make sure kalian gak denger bunyi aneh-aneh dari si hard drive kalau misalkan kalian lagi ngetes si laptop bekas Seperti yang kalian tahu, jenis storage di laptop atau di PC itu ada 2 HDD sama SSD Nah, SSD ini umurnya lebih lama dari HDD Dimana kalau SSD bisa tahan sampai 10 tahun ke depan HDD cuma tahan 3-5 tahun Jadi, kalau misalkan kalian mau beli laptop bekas yang masih pakai HDD Tapi umurnya udah 3 tahun Menurut gue, better kalian cari yang lain Karena, ya siapa tahu hard drive-nya udah gak berfungsi dengan baik lagi Tapi kalau SSD, ya 3 tahun masih terbilang muda So, pastiin kalian gak kejebak di biaya-biaya tambahan kayak gini Nah, kalau misalkan kalian mau beli laptop bekas Pastiin kalian juga dapat produk key untuk activate Windows Karena, kalau misalkan kalian harus beli Windows-nya terpisah lagi Itu harga bisa 100 dolar lagi sendiri Dan, kalian juga harus pastiin Kalau misalkan laptop bekas yang mau kalian beli ini Windows-nya itu minimal Windows 10 Karena, kalau misalkan kalian pakai Windows di bawah Windows 10 di tahun 2021 Gue takut untuk beberapa tahun ke depan udah gak copy-tiba lagi Dan, kalian harus beli Windows baru Yang dimana Makan duit lagi Tadi udah dibahas sebelumnya Kalau komponen yang ada di dalam laptop itu super compact Nah, makanya disini peran dari cooling fan itu sangat-sangat penting So, kalau misalkan kalian mau beli laptop bekas Kalian harus pastiin cooling fan-nya itu jalan Karena, kalau misalkan cooling fan-nya gak jalan Laptop kalian harus berurusan dengan musuh terbesar mereka Overheat Yang dimana overheat ini cenderung menjadi masalah utama Kerusakan dari komponen-komponen yang ada di dalam laptop So, pas kalian tes laptop bekas yang mau kalian beli Pastiin bunyi fan-nya itu ada pas kalian nyalain laptopnya Hal berikutnya yang harus kalian perhatiin adalah Jumlah RAM yang dipasangkan di laptop tersebut Kalian harus make sure Minimal RAM yang ada di laptop bekas yang pengen kalian beli itu adalah 4GB Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi yang ada di tahun 2021 itu semakin berkembang Sehingga, kalau misalkan kalian beli laptop Yang RAM-nya di bawah 4GB Gue ragu itu akan bisa mensupport multitasking kalian Buat ngejalanin aplikasi-aplikasi tersebut Oh iya, jangan lupa juga buat cek ketersediaan slot Untuk upgrade RAM atau storage di kemudian hari Kalau misalkan kalian butuh buat upgrade Hal penting berikutnya yang harus kalian perhatiin Adalah prosesor yang ditanamkan di laptop tersebut Normalnya umur dari sebuah prosesor itu sekitar 5 tahun Jadi, kalau misalkan laptop bekas yang kalian mau beli itu Punya prosesor yang udah launching 5 tahun yang lalu Menurut gue, better kalian tinggalin Karena mungkin dalam jangka waktu yang sangat dekat Prosesor itu udah nggak bisa untuk mensupport aplikasi Dan operating system dari si laptop yang terus berkembang Hal berikutnya yang nggak kalah penting untuk kalian cek adalah Battery health Karena kebanyakan orang, dan gue yakin kalian juga Beli laptop itu karena portability-nya Percuma dong kalau misalkan kalian beli laptop Tapi kalau misalkan mau dipakai, itu harus di-charge Nah, pastiin kalian cek battery health dari si laptop tersebut Caranya gimana? Kalian tinggal masuk aja ke menu start Abis itu kalian pilih power shell Setelah itu kalian bisa ketik power cfg slash battery report Dan sistemnya akan langsung otomatis mengeksport pdf file Yang berisi informasi tentang battery health Yang kalian harus cek di sini adalah cycle count Buat tahu berapa kali si baterai ini udah di-charge sama si owner sebelumnya Full charge capacity Buat tahu seberapa banyak depresiasi yang dialami oleh si baterai tersebut Dan yang terakhir adalah battery life estimates Buat tahu berapa lama sih baterai ini tahan dalam sekali cas Atau lebih simpelnya, kalian bisa langsung aja masuk ke youtube Terus kalian setel video di fullscreen selama 5 menit Kalau misalkan baterainya kurang 8-10% Tandanya baterai udah bocor Hal yang terakhir yang harus kalian perhatiin adalah harga Normalnya sebuah laptop bekas itu minimal Harganya itu 20% di bawah harga baru So, kalau misalkan kalian ketemu orang yang mau jual dengan harga cuma 10% lebih murah Mendingan beli baru dong Dan kalau misalkan kalian bisa dapat lebih murah Itu lebih baik Tapi make sure dulu Semua hal yang tadi barusan gue jelasin Itu di cek dan aman Karena ini juga untuk menghindari biaya-biaya tak terduga Yang perlu kita keluarin mungkin nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun Si laptop ini barengan sama kita So, make sure cari yang sesuai dengan budget kalian So, itu tadi tips-tips yang bisa gue bagiin Tentang apa aja yang harus kalian perhatiin Kalau misalkan kalian mau beli laptop bekas Gue harap video ini bisa mengurangi keraguan kalian untuk beli gadget bekas Karena sebenarnya beli gadget bekas itu nggak seburuk itu Kalau misalkan kalian tahu apa yang harus di cek dan diantisipasi Feel free juga buat komen di bawah Kalau misalkan ada tips-tips tambahan yang kalian rasa kalian perlu cek Kalau misalkan beli laptop bekas Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian Siapa tahu ada yang lagi galau mau beli laptop bagus tapi bekas Oke, segitu dulu videonya Dan kalau misalkan kalian suka sama konten-konten kayak gini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk menunjukin dukungan kalian buat channel Adito Aditya Dan tentunya biar nggak ketinggalan sama video-video terbaru Yang bakal gue upload setiap minggunya Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel Adito Aditya Dan follow juga Instagram gue di Adito Aditya Supaya kalian bisa tahu update-an sehari-hari seputar gadget Atau cuma sekedar update-an lifestyle gue di Vancouver Oke deh, kalau gitu As always, last but not least Keep learning, but Take it slow Adito out See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax